Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe ya Hai segala sesuatu itu dibandingkan kalau kita ngaji pada pagi hari ini di bulan-bulan jam ini lebih baik sepuluh kali dibandingkan di bulan-bulan selain bulan roja kalau bulan komodok itu kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ahmad dan Ibn Manjawi lebih memahami seorang manusia yang menciptakan kilau di dunia ini dan akan kemanyakan Bismillahirrahmanirrahim diriwayatkan dari Nabi Muhammad dengan seluruh malam salah bapak beriur sabda lihabi dari lombokhi al-gifahi kepada lombokhi al-gifahi wa'ala yang aku jalan tipahin nama menjelaskan awasmu jundabonmu jundada jadi sahabat-sahabat kami itu ada yang mendapat nama-nama selain nama diri juga berbahasa agama punya kunyai 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 nama lain terbaik sekitar alias jendela berbahasa dan berbahasa dan berbahasa dan berbahasa jendela syafi'i naga wa'imu dan baharu amin wahai asal berbahasa dan berbahasa dan berbahasa karena lalu itu dalam jadi baru itu di dalam agar untuk ada bahasa-bahasa yang memakai istilah diberikan bahwa dosa itu berbahasa kekuas berbahagulilah perakumu karena perahu itu dalam karena lalu itu dalam maksudnya adalah berbaiki niat di dalam setiap sesuatu perbaiki niatmu di setiap sesuatu yang kau lakukan dan yang kau tinggalkan untuk apa untuk menghasilkan adjaru yaitu gajaran atau peralahan dan menyelamatkan dan si yang mau sebagainya jadi maksudnya begini ini dari bulan rojak kita sebenar-benar rojak kita sudah mengakui bulan cuma dilakir cuma dilawan lebih laki lebih lawan bulan sumpah dulu kita punya niat-niat yang berbuat kebaikan bukan karena Allah karena tidak ada satu amal perbuatan yang mendapatkan nilai dari Allah dan sekarang kita sudah berbuat kebaikan kebaikan belum atas nama Allah maka belum ada satu amal perbaiki niatmu yang sudah lakukan perbaiki Allah perbuatan-perbuatan saya yang lalu saya mohon biar Allah dia ceku kanan kau dan yang sekarang saya lakukan dan yang atas Allah pun semua niat karena kau lalu bagi hari ini kita semua ngaji ini berat ini semalam hujan jadi keniat tadi saya ini karena kau lalu hari ini tadi sampai kemudian ada yang niat dan konsumsi untuk kita takhli bagian ini kebanyakan persahabatan saya mau niat saya kanan kau karena perjalanan ini masih jauh semakin jauh kita melakukan sampan kita di tanah samudera semakin jauh dan tidak ada tanpa itu ada tindak ini bisa ada dan semakin jauh kita di tanah samudera semakin jauh akan semakin terjumpa kita terhadap kehidupan karena kehidupan di dalam dunia ini luar biasa kalau kita tidak berbaiki niat kita dan yang akan menjadi jelas maka akan mudah terobak di sampan kehidupan kita kenapa karena mereka jibril alaih salam pernah bertanya kepada Allah adakah cerita yang kuat Allah berfirman menjawab ada dipilih lagi terang selengkau itu besi gunung yang dikili setiap apapun juga ketika dia dengan besi dicakul dicakul atau dengan eskalator itu akan habis berlaku ada tetika yang yang dibuat dari besi ya Allah ada apapun api sekeras apapun besi ketika dia dibatar oleh api yang sampai sekian terlalu berada besi itu akan mencayai juga ada lagi yang lebih kuat dari api ada air kebaran api yang itu yang ketiga air mati ada lagi tidak ada setelah air angin jangan main-main dengan angin air di tengah laut itu keadaan badai yang luar biasa biasa lebih keadaan dengan tinggi yang luar biasa angin itu angin topang angin kutip beliau orang jika angin kuyuk angin duduk bahaya angin duduk jangan kita masuk angin aja enak kalau ada kita itu amir jadi jangan mati sama amir makanya hasilnya kita matiin kan ya begini sih kemudian dari amin lagi aku lebih kuat jadi semoga kita semuanya yang akhir-akhir amin dan ikhlas ini satu hal yang luar biasa memberikan kepada kita saya bilang nilai-nilai ibadah kita itu mendapatkan pahal dari Allah jadi untuk mendapatkan kegajaran dan kita terselamatkan dengan sisa Allah jadi kalau orang yang ianya dengan tidak hilang tujuannya bukan mendapatkan pahal dari Allah jadi sahabat nabi itu yang empat punya gelap Abu Bakar Siddiq Usman bin Afan Zulnulain Sedihnya hari kalau mau lalu wajah harus ada umat Umat bin Qatub Al-Faru Al-Faru itu artinya pembeda jadi setelah umat bin Afan Zulnulain dimana dia berjalan itu iblis siapa yang melalui jalan yang pernah dilalui oleh umat bin Afan Zulnulain iblis adalah orang-orang apa yang saya ingin mengulis kepada Imam Buzah Man Qatub Al-Faru Man Qatub Al-Faru Man Qatub Al-Faru Man Qatub Al-Faru dimana dia berjalan itu iblis siapa yang melalui jalan yang pernah dilalui oleh umat bin Afan iblis adalah orang-orang iblis adalah orang-orang nah beliau menulis Nabi Musa Qatub Al-Faru Raja Al-Faru semoga Allah menarik dari mereka semua apa yang saya ingin mengulis kepada Imam Musa Man Qatub Al-Faru Man Qatub Al-Faru siapa orang yang tidak ikhlas Maka Allah mencukupinya akan sesuatu yang ada diantara dirinya dan orang-orang jadi niat yang dilalui itu tidak hanya mendapatkan pahala tetapi Allah akan memenuhi kebutuhan orang itu diantara dirinya dan orang-orang ya Allah ya Allah semoga bisa memberikan konsumsi pada saat kuliah sungguh itu Allah itu Allah kita ikhlas kita ikhlas kita ikhlas kita ikhlas kita ikhlas kita ikhlas semua kita ikhlas 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 ikhlas ya iya yani iya sesungguhnya pertolongan Allah kepada seorang hamba itu sebuah niatnya seberapa kuat niat seorang hamba itu maka Allah akan memberikan kemampuan kepada hamba untuk melakukan apa yang dinyatkan itu semisal jamaah ini dulu ingin praktekasi mushollah ini supaya mushollah itu semakin nyaman memakai ibadahnya ketika niat itu dikuatkan dalam hadir daripada jamaah maka Allah akan memberikan bantuan kepada jamaah jadi kalau Allah Bapak Ibu ada niat ya Allah tolong saya bisa bangun sebuah kisah sholat sebuah jamaah ini sholat dan bisa itu kalim maka Allah akan memberikan pertolongan itu sebagaimana kesungguhannya untuk maka tiba-tiba jadi niat-niat kita itu merupakan tolong ukur seberapa banyak Allah akan memberikan pertolongan kepada jamaah ini maka niat itu ikhlas dan siapa yang tak kurang niatnya maka akan berkurang pertolongan Allah kepadanya dengan dan kekurang, kekuranglah niatnya makanya dengan sungguh-sungguh jangan kekurang, aku harus tiba-tiba ya Allah yang setelah pandemi memberangkat umroh kau susah akhirnya kita akan butuh pasal niat-niat kuat maka Allah akan memberikan pertolongan yang luar biasa jadi posisi niat itu sangat penting di dalam diri kita niat itu di dalam diri kita insyaallah orang-orang dikuatkan niatnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT jadi di bulan proyek ini kita perbaiki niat-niat ini kemudian yang kedua Rasul berpesan pada Uzzah Al-Ghufadi wa huzizadakamilat fa'innas-sa'araw ma'idu wa huzizadakamilat fa'innas-sa'araw ma'idu wa huzizadakamilat fa'innas-sa'aw ma'idu dan salat telah jadi perjalanan semakin jauh semakin capek betul perjalanan semakin jauh semakin capek kalau kita tak punya bekal nah mudah bisa balik tangan gitu nah ini perjalanan akhir-akhir itu jauh sampai sekarang manusia-manusia yang sudah dulu menikah dunia dan ada jubasa itu belum dibangkitkan oleh Allah umatnya Nabi Adam itu belum dibangkitkan hatta umat Nabi itu belum dibangkitkan makanya kita mau enak umat akhir zaman ini gak lama-lama betul tapi gak lama juga bunyit-bunyit kita itu belum dibangunin dulu apalagi makanya Rasul nasihati kami siapkan bekal ya di wala'ina amat ta'kullah wa tanjur nafsumaqad dan nasihkul wa tanjur inna Allah bium bimata'amalun Allah memberikan kepada kita sebagai hamba yang beriman diingatkan oleh orang yang beriman bertakwangan kepada Allah wa tanjur nafsumaqad dan nasihkul dan setiap diri pribadi itu memikirkan bekal apa yang sudah disiapkan untuk kehidupan nanti wa tanjur nafsumaqad jadi jadi kita diminta oleh Rasul itu untuk punya bekal ya betul 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 ini kita tetapi ketika kita beribadzak yang kurang bekal mau minjem sama siapa makanya selagi kita ada di alam dunia ini ini berkata yang namanya hidup, kumpulin peker itu, jangan untuk menemukan harga siapa yang suka menemukan harga itu wa idulli budi humazatil humazat alasijal ma'amalu wa'adadha terus berkata, suwi celaka lagi, siapa? humazatil humazat alasijal ma'amu wa'adadha yang suka mengumpat saudaranya, yang suka ngomongin tetangganya siapa yang suka menemukan itu? alasijal ma'amu wa'adadha orang-orang yang selalu kumpulin antar itu maklumnya rasa benci itu dia tetangkan punya mobil baru, wah gak bisa tidur dia dengar perkara itu di rumah, di rumah lain, masuk ke rumah sakit ya itu orang punya rasa yang sukanya nge-nge-nge mau sambil ngantung ya kata masalah karena sentan itu paling benci sama orang tidur benci sentan itu, kenapa? kalau orang tidur itu, saya kata yang bisa ngantung betul gak? jadi kalau misalnya sungguhnya yang tidur itu bersyukur itu, saya kata yang ngantung ya tapi jangan-jangan tidur ini, saya kata yang nge-nge-nge itu masalah juga kemudian yang ketiga, masalah yang besar dan wakafif al-ahibla ya besar ringatkan beban kenapa? fa'imna al-aqabada kalau begitu karena sesungguhnya bukit itu sulit untuk diatasi ini kan bahasa-bahasa kinayah kalau orang mau menjaki bukit kalau dia buat beban depan yang berat menjaki bukitnya gampang atau susah kita mau naik di tempat dingin kita buat beban berat di tas kita kira-kira menjaki gampang atau susah ya nah, ketiga itu makanya kurangi beban beban jadi beban-beban yang ada dalam diri-biri itu kurangi supaya kita menaiki bukit itu tidak sulit-sulit fa'imna al-aqabada fa'imna al-aqabada shabir'odhu 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 karena sesungguhnya perkara khidmat itu serupa dengan laut yang dalam di buka al-aqabid wa disyafalil ma'id dan dengan perjalanan yang sangat jauh wa bil-aqabadi shabir'odhu dan dengan bukit yang sulit kenapa? li taswadil akhwal karena banyak kejadian-kejadian yang menanggung jadi perjalanan al-aqabada itu seperti laut yang dalam dengan perjalanan yang baik gak ada tahu perjalanan al-aqabada berasa lama dan akan banyak kejadian-kejadian yang menanggungkan jadi kehidupan al-aqabada itu bukan dimulai di alam kubur alam kubur itu antara dunia yang terakhir akhir-akhir belum masuk disitu aja sudah baik banyak kejadian-kejadian yang menanggungkan karena yang menanggungkan karena yang menanggungkan kita itu kebanyakan sesapa lama yang tidak baik jadi kecemasan-kecemasan di bahasa itu karena ulah kita sendiri bukan karena ulah orang lain bukan karena menganggungkan akhir dan itu memang dipengasakan untuk menginterrogasi setiap yang pernah oleh sekolah dari rumah tempat-tempat kerama yang sudah mulai ditutup jadi mutasinya corona itu sudah sampai yang semuanya omikron dengar? omikron omikronnya omikronnya bapak menjagaan sakuti yang masalah bagaimana jiwanya itu tidak sinkron antara amal dan perkataan ini yang kita harus cipu orang lain bukan hati kita karena tidak ada kalau itu tidak sinkron kalau itu tidak selesai jadi peringankan bebanmu karena bukit itu susah diatasinya jadi kalau kita mau menurut hidup kemauan-kemauan dunia dulu reverse perusatnya ya karena dunia memang kaca akhirnya sampai omikronnya keluar terjasa kalau kita hanya menghidup di kebuniaan dulu akhirnya apa kondisi-kondisi akhirnya kita perlu abaikan selama kata-kata kalau kita berikan kemampuan melakukan ibadah dengan ikhlas maka sesungguhnya Allah sudah memuliakan hamba jadi kalau pakaian ini dan duduk di dalam sholah ini dan ibadah seluruh dan sampai nanti selesai tahli itu hanya kaca sudah memuliakan kita itu ya Allah yang bagus jadi kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba itu bukan berupa harga yang banyak bukan mobil yang bagus bukan berupa harga bukan yang salah kita ini kadang-kadang dengan berikan itu isti jauh apa? Allah akan dilupakan kataan itu kepada Allah s.w.t kalau kita seorang kata-kata isti jauh dia akan semakin terkena dengan hal-hal yang dia nikmat itu nah kemudian jadi kemudian 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 harta harta yang berlebihan kemudian bergerak hati ini untuk menolong saudaranya dengan saudara-kata memberikan janjian kepada sholah Allah memuliakan Bapak dengan harta yang Allah berikan kepada Allah ketika Allah memberikan Bapak ilmu kemudian kemudian disampaikan kepada Jawa maka Allah memuliakan Bapak ilmu yang lu berikan kepada Allah lu mesti hidup nih hidup nih minum air jahir eh akan kamu minum air jahir lalu saya mau ini kopi apa air jahir air jahir saya mencari jadi kalau ada jamaah disini yang dia konsisten bahasa kita konsisten tuh stikoma stikoma setiap kemudian minggu pagi beliau yang menyiapkan konsumsi itu akan memuliakan dengan apa yang dia berikan konsumsi kepada Jawa jadi mencari mendapatkan kemuliaan dari Allah gampang gak susah sedangnya bapak mendapatkan kemuliaan dari Allah susah berapa lebih gampang mencari kemuliaan dari Allah daripada mencari apa mencari alam-alaman dari orang lebih gampang mencari kemuliaan dari Allah daripada mencari nilai yang baik dari jika tidak jadi ternyata islam itu mengajarkan kepada kita sangat mudah untuk mendapatkan kebaikan kebaikan dari Allah muslimah cuma kita ini tidak penting kita ini masih mencari masih dengan nafsu ini yang jadi masalah nafsu itu dia sahabat karimin dengan syaitan 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 itu saudara iblis iblis itu maunya manusia itu dia di neraka tapi Allah sayang sama kita Allah sayang sama kita Allah sayang sama kita di dalam pengajian 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 dimana itu makanya mungkin saya sudah bosan kalau saya ngomong kalau Allah itu sudah kasih kita di surga betul kan di pengajian dimana pun tidak ngomong Allah sudah kasih tipe surga di kocinya ini benar kan tapi Allah masih kasih kocinya tipe neraka kan tidak ada yang dikatakan kepercayaan dari kalau buat itu hadis Allah kasih pintu neraka kocinya sama kita ada tapi kenapa nanti gua di neraka orang bisa masuk padahal kita kan punya kocinya itu iya halo pintu surga udah dikasih kocinya masa gak bisa masuk kita udah dikasih kocinya bodoh gak Allah sayang sama kita tapi kiranya tinggal misalnya pintu surga pintu surga disiapin ada delapan pintu neraka ada tujuh kalau banyak pintu surga supaya supaya umat manusia ini kembali ke surga bagaimana caranya kalau memberikan kekluhnya kalau memberikan kekluhnya kalau memberikan kekluhnya wahai jiwa-jiwa yang benar satu kekluhnya ibarat ini kalau kamu mau mendapatkan keriduan Allah kamu mempositikan dirimu sebagai hamba bagaimana caranya kamu kumpulnya sama orang yang tak kepada Allah kalau kamu sudah mempositikan dirimu sebagai hamba Allah wadukuri yang nanti akan masuk ke dalam surga Allah dan ini kan yang menjadi cita-cita kita selalu hidup di dunia kita nanti pindah alam ya kita belum punya tempat di syurga bagaimana caranya itu ini 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 tapi kita tidak mau pakai bahkan kita tak mau di rumah ini ini jadi hal yang yang sangat lucu itu nah ketika berbicara la ilaha tiada satupun ibadah ibadah yang kita lakukan kecuali kepada Allah dan Allah tampung semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nanti yang tidak berbicara dikasih itu dibanding ini ini nilai takut ketika kita belum haji ini ini nilai takut ketika kita lakukan pesawat kopi Allah tidak tapi itu merupakan deposito kita yang akan Allah membalikan nanti maka Masya Allah jadi Allah itu sebenarnya yang benar salah kita cuma saya ulang perkataan tadi kita kita jadi sayangnya Allah itu luar biasa nah makanya dia kelaslah amalimu maka akan membekas padamu dari amalimu itu dan setiap banyak amalia-amalia yang kita lakukan ketika itu dikasih akan juga tertinggal amalimu maka Allah akan memberikan balasan-balasan tidak mungkin kita amalimu itu semuanya ikhlas, susah, susah, tapi kalau kita belajar imah dan beribadah maka nanti akan tinggal satu amalimu itu akan bebas ini kita sebelum terlambat ayo perbaiki perbaiki jangan sampai nanti penyesalanan kemudian selesai yang ada tiga udah selesakan dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di bulan kerja ini makanya rasul mengajarkan kita untuk mendapatkan keberdapatan ubat jadi ubat yang kita memperikasi peristiwa Isra Mera yang punya rajaban itu terjatuhkan terdekat kan di bulan keraja ini kita tidak ada rajaban betul tak? yang punya rajaban itu terjatuhkan betul tak? kalau kita begitu masuk pintu berpulang keberdapatan ada rajaban ya kemudian kalau nanti di depan kerja itu yang hanya ada janji kita ke Tuhan rajaban dulu dekat jadi rajaban itu yang punya ya pabrik rajaban makanya kita harus terus paham dulu jangan sampai kita salah menghabitkan bulan kerja ini ya Alhamdulillah kita bisa nanti semacam ini semoga Allah memberikan kita nilai yang baik dan kita terus belajar dengan keberdasan dan keibadah dan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan dunia yang berlaku Allah semoga yang suka dengan manfaat yang benar kepada Allah SWT yang salah dari saya mengatakan ke dalam hal ilmu saya mohon juga untuk maafian sebuah-sebuah saya akhirnya dulu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh menjadikan kelakuri kita selakinah Allah saudara kita orang tua kita, anak2 kita, Prahba kita, teman2 kita dan maaf kita apa kita yang jangan masalahia kita mohon kepada Allah dan bersengguhkan untuk baiknya dan menjadikan sakit sebagai kubur-kubur dosa-dosa mereka Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita sahabat kita, keragat kita teman-teman kita, jamaah kita tetangga kita sudah meninggal dunia kita mohon kepada Allah Tuhan buka segala saat dan dosanya diterima iman Islamnya belakangkan barisanya diikhlaskan semua amalnya dan menjadikan kuburnya bagian dari teman-teman surga Allah SWT dan kita mohon kepada Allah umat muslim diri umat kita menjadi umat muslim yang beriwadah kepada Allah yang terus memakmurkan sholah al-hidayah, yang terus meranaikan taklim-taklim diri umat kita sehingga kita bisa hidup bermasyarakat bertentang pada saling sayang, menyayangi, saling kasih mengasihi, jangan ada diri dan gengi di antara kita jangan ada perserisian di antara kita, sehingga Allah semakin menambah kasih sayang dan rahmatik kepada kita semua dan mohon kepada Allah di jauhkan, menikmati dari mahal bahaya dihindarkan menikmati dari mahal petaka dan Allah menikmati virus korang masuk ke lingkungan kita dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah terima kasih selamat menikmati sekian 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 semua saya selamat menikmati apabila menikmati yang punya korang perkenan untuk menangkap dari beli dan fakta kemarinmu sama-sama tidak bereskipan kepada Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih